Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan terjadinya tragedi berdarah dan kemunculan organisasi misterius. Pada pembahasan Extra Chapter ini, Mr. Q akan membahas poin-poin pentingnya saja. Dan langsung saja, tanpa bahasa basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Julius, sang pangeran kedua dari kerajaan Inggrisya, akan memimpin para siswa yang terjebak dalam permainan ini. Untuk persediaan makanan darurat, Guru Irina memberikan ransum untuk dikonsumsi semua orang yang bertahan selama 3 hari ke depan. Ransum adalah makanan kaleng yang biasa dikonsumsi tentara saat menjalankan misi. Meskipun memiliki rasa yang tidak enak, tapi itu cukup untuk mengisi stamina. Di saat semua siswa mengisap ransum, Julius telah menyiapkan meja dan kursi untuk makan siang yang elegan. Pelayan Julius telah menyediakan makanan mewah yang tersedia di space storage miliknya, khusus untuk Julius. Semua siswa yang melihat itu sangat jengkel dengan kesombongan Julius. Dan setelah itu, sebanyak 25 siswa tipe pertempuran akan menyusuri pulau untuk mencari bantuan sambil mencari poin. Dan yang tersisa, dibagi menjadi dua kelompok untuk menyiapkan makan malam dan menyiapkan tenda. George, Aina, Mundo, dan Marsha adalah kelompok satoru dari tim persediaan makanan. Mereka kemudian akan pergi di sekitar hutan untuk mencari sumber air. Dan pada akhirnya, mereka telah tiba di sebuah sungai. George dan yang lainnya pun akan mensterilkan dan menyimpan air tersebut ke dalam space expansion milik Marsha. Karena satoru terlihat sangat lemah dan tidak bisa menggunakan sihir, satoru pun diperintah oleh George untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Rimuru atau satoru kemudian membuat alat pancing dari badang seadanya dan mulai memancing. Dan betapa mengecutkannya, satoru mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ketika yang lainnya melihat itu, George, Mundo, dan yang lainnya pun ikut memancing. Setelah mendapatkan persediaan yang cukup banyak, satoru dan yang lainnya pun kembali ke tenda tempat berkumpul. Tepat setelah mereka tiba, satoru kemudian memasak ikan takapan timnya untuk makan malam. Dari masakannya itu, mengeluarkan aroma gurih yang sangat cedap, sehingga merangsang nafsu makan semua orang. Dan pada akhirnya, semua siswa pun memakan masakan satoru dengan sangat nikmat. Mereka juga membicarakan hasil penjelajahan mereka hari ini. Di satu sisi, para bangsawan di meja mereka merasa kesal dengan hidangan rakyat jelata yang sangat menggoda. Kapan lagi coba dimasakin raja iblis kayak gini gitu pak, ya kan? Dan setelah itu, di saat semua orang tertidur, satoru telah didetangi oleh seorang guru. Dia adalah William Loas, seorang mata-mata bawaan shoka yang berprofesi sebagai guru di Inggrasya Sinteris Akademi. Satoru dan William pun pindah ke tenda guru yang mengetahui identitas Rimuru di sini. Di saat satoru masuk ke tenda, para guru di dalam langsung berlutut di hadapan satoru. Guru yang mengetahui identitas Rimuru adalah William, Peter, Brown, Fury, Bloom, dan Henrich. Rimuru kemudian memasukkan mereka ke dalam rencana dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Diablo juga masih menyelidiki di setiap akademi untuk mencari adanya swap penyuap, korupsi, dan masalah yang terjadi saat ini. Suatu ketika di malam hari ketiga, setelah makan malam, Rimuru merasakan keberadaan monster yang akan datang di perkemahan mereka. Siel mendeteksi bahwa kedatangan monster itu disebabkan oleh sebuah ramuan di makanan Julius untuk mengundang monster di pulau ini. Dengan kata lain, Julius sepertinya telah diincar oleh seseorang. Karena Rimuru merasakan bahaya yang tak terduga sedang menanti, Rimuru memagil Mos untuk melindungi semua orang di balik bayang-bayang. Dalam situasi berbahaya ini, pelaku yang ingin membunuh Julius pasti akan terungkap. Dan pada akhirnya, beberapa rawan monster ganas bergema di malam yang panjang ini. Monster itu adalah Poison Tiger, monster kelas bencana. Dan dengan demikian, pertempuran sengit pun terjadi. Para guru bertempur di garis depan melawan monster itu. Para guru mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka berjuang mati-matian untuk mengalahkan beberapa monster itu. Namun tampaknya, itu masih belum cukup untuk menghadapi monster kelas bencana. Racun monster itu telah melukai mereka hingga mereka diambang kematian. Di sisi lain, Mos mengamati pertempuran semua orang dan akan bertindak jika terjadi serangan fatal. Pada saat yang sama, Julius dan yang lainnya juga mengesankan. Julius telah berdiri di depan bersama siswa yang lainnya untuk melawan monster itu. Julius berteriak dan berkata, Kita pasti akan menang, jangan menyerah. Di saat para siswa ketakutan, teriakan Julius telah memberi mereka keberanian untuk melawan. Keahlian berpedang Julius juga tidaklah buruk. Dia juga bisa menggunakan serangan sihir. Dia bahkan mempunyai peralatan yang bagus dibanding para guru. Dengan itu semua, Julius sudah sebanding dengan kelas rank A, seperti guru mereka. Seorang siswa berdabut merah yang sebelumnya berseteru dengan Julius, kini telah bertransformasi menjadi serigala merah dan bersama Julius untuk melawan monster itu. Julius berkata, Namamu Karma kan? Terima kasih telah membantuku. Julius tampaknya telah membuang sikap sobongnya dan menerima bantuan dari Karma. Sedangkan para siswa non tempur, kini telah berlindung di area yang dilindungi. Dan di saat yang sama, Rimuru telah melihat sesuatu yang mencurigakan. Di suatu tempat, ada beberapa guru yang telah mengenakan jubah putih sedang berkumpul. Magnus dan Rodjari meninggalkan pertemuan mereka dan berkumpul bersama kelompok berjubah putih itu. Di satu sisi, para siswa dan guru yang melawan monster itu menerima luka beracun yang sangat parah. Tepat ketika para guru dan Julius bersama siswa lainnya tidak mampu menghadapi monster itu lagi, kelompok itu pun muncul dan mengusir para monster dengan cepat. Magnus juga telah muncul dan menghabisi Poison Tiger itu dengan mudah. Entah mengapa, mereka dapat mengalahkan monster itu dengan mudah. Dan setelah itu, muncullah guru akademi investigasi sihir dan sains yang bernama Irina. Irina berkata, kami telah meminta bantuan. Keamanan kalian akan kami jamin jika kalian mematuhi kami. Kami adalah organisasi emansipasi kemanusiaan yang menentang Raja Iblis Rimuru. Kalian sudah tidak memiliki hadapan lagi. Julius ketua kalian dan guru kalian di sana sudah sekarat. Berkabunglah dengan kami dan jadilah saksi kematian mereka. Kami akan kembali beberapa hari lagi dan pastikan jawaban kalian dengan benar. Di satu sisi, Satoru berkata kepada Magnus, Jadi, kau telah menipu semua orang Magnus. Apakah kau akan membiarkan Julius dan Karma mati di sini? Magnus berkata, sebenarnya aku juga tidak setuju, tapi mereka pasti akan menghalangi kami. Dan setelah itu, Magnus pun pergi bersama kelompok mereka. Jadi gini pak, sebelumnya, Julius telah diajak bergabung di organisasi itu. Tapi dengan harga dirinya yang tinggi, Julius menolaknya. Maka dari itu, mereka ingin membunuh Julius dan orang-orang yang tidak mematuhi mereka. Setelah monster itu dibereskan dan organisasi itu pergi, semua orang di sana kelelahan dan tertidur. Sedangkan beberapa orang yang sekarat sedang dirawat oleh Guru Piyuri. Dan pada saat itulah, Rimuru secara diam-diam memberikan ramuan penyembuh kepada Guru Piyuri untuk mengembati semua orang. Di saat semua orang tertidur, Rimuru secara diam-diam membuat masakan dari daging monster yang dibunuh itu untuk memenuhkan stamina semua orang. Rimuru berniat membangkitkan semangat mereka untuk melawan organisasi tersebut. Ketika para siswa terbangun, mereka semua mencium masakan yang sangat lezat. Luka-luka mereka juga telah pulih kembali. Para siswa yang kehilangan hadapan telah menunjukkan semangatnya kembali dengan makanan super lezat ini. Semua orang pun memuji masakan Satoru. Dan setelah itu, Rimuru kemudian akan memainkan rencananya dengan bantuan para Guru. Setelah para siswa selesai menyatap makanan mereka, tiba-tiba Guru William berkata kepada semua orang bahwa Satoru adalah kenalan lamanya yang memimpin penelitian sihir di Inggrasya. Satoru Sensei telah memutuskan untuk membantu kalian agar menjadi lebih kuat dan melalui tragedi ini semua. Semua siswa pun terkejut ketika mendengar bahwa Satoru adalah seorang kenalan William dan juga seorang pemimpin penelitian sihir di Inggrasya. Dan setelah itu, Satoru Sensei mulai menjalankan rencananya untuk melatih para siswa dan para Guru di sini. Satoru juga membangkitkan semangat semua orang untuk tidak menyerah. Namun, Julius di sana masih tidak percaya bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan monster Poison Tiger itu, sedangkan Magnus mampu mengalahkannya. Satoru Sensei bertanya kepada Julius, Apa yang akan kamu lakukan, Julius? Apa kau tidak mau memimpin kami lagi? Aku tidak mengangka kau begitu cepat menyerah. Mendengar pertanyaan Satoru Sensei, Julius pun mendapatkan kepercayaan dirinya lagi dan menjawab, Akan kulakukan. Lain kali, meski itu monster ataupun Magnus, kita akan menang. Dan setelah itu, Satoru Sensei mulai menganalisis dan mengungkapkan rahasia kekuatan Magnus dan yang lainnya. Menurut Satoru, kekuatan mereka itu berasal dari penelitian kontrak manusia dan iblis. Dengan menjadikan kontrak dengan iblis, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Karena itulah, mereka dapat mengalahkan Poison Tiger itu yang merupakan monster kelas bencana dengan sangat mudah. Tapi, kekuatan iblis yang mereka gunakan pasti punya batas waktu tertentu. Kita hanya perlu mengelur waktu sampai habis dan mengalahkan mereka. Dengan jumlah dan kerja sama siswa dan guru di sini, kita pasti mampu mengalahkan mereka. Dan kemudian, Satoru Sensei membagikan sebuah kartu sihir untuk mempermudah menggunakan sihir. Satoru kemudian meminta para guru untuk mengajarkan setidaknya satu sihir kepada setiap siswa. Setelah para siswa beberapa hari latihan, dengan bantuan kartu sihir, Marsha dan beberapa siswa lainnya, KD mampu menjenakan satu Poison Tiger yang sebelumnya mereka hadapi mati-matian. Dengan perlatihan Satoru Sensei, ekspresi para siswa pun menjadi sangat percaya diri. Dan persiapan pun telah selesai. Di satu sisi, Guru William bertanya kepada Rimuru, Tuan Rimuru, apa yang akan Anda lakukan dengan organisasi itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para siswa dan kami mampu mengalahkan mereka? Rimuru menjawab, Bawahanku yang paling berbahaya kini telah menggunakan otaknya untuk menyelidiki di setiap sekolah. Hanya masalah waktu baginya untuk membereskan organisasi di setiap sekolah dan di sini. Tapi aku berharap, para siswa dapat mengalahkan mereka terlebih dahulu. Salah satu guru di sana sangat terkejut dan berkata, Hah? Bawahan yang paling berbahaya? Maksud Anda, Diablo? Semua guru di sana menjadi tegang ketika mendengar nama Diablo. Para guru itu pun bergumam dan mengatakan, Riwayat organisasi itu sudah tamat. Mereka sangatlah bodoh. Dan pada saat ini, Laples telah melaporkan kepada Rimuru bahwa dirinya kini telah menjenakan monster Rock Elpen, sang penguasa di pulau ini. Rimuru menjawab, Baiklah, bisakah kamu memberitakan semua monster di pulau ini untuk berhenti menyerang manusia? Laples menjawab, Itu sangat mudah. Mereka seperti bawaan saya sekarang. Mereka akan mendengarkan apapun yang saya perintahkan. Itulah sebabnya, Marsha dengan siswa lainnya mampu menjenakan satu Poison Tiger yang merupakan monster kelas bencana. Dan pada titik inilah, secara tidak sadar, semua orang telah mendapatkan 100 poin di gelang mereka. Di sisi lain, setelah penyelidikan di Akademi Tempes dan Ingracia, Soe dan Diablo telah mengetahui beberapa guru bangsawan di Gracia yang menerima dana mencurigakan dari luar. Para klon Soe pun menangkap mereka dan melacak sumber dana itu berasal. Dan pada akhirnya, terungkaplah dana yang mencurigakan itu berasal dari kekaisaran timur. Jadi gini pak, dengan hanya iming-iming uang, organisasi dapat menyebarkan pengaruh mereka dengan sangat mudah. Karena itulah, Diablo dan Soe menyelidiki sirkulasi uang yang mencurigakan di Akademi. Dan setelah itu, Diablo dan Soe pun pergi ke wilayah kekaisaran timur Nazca Namrium Ulmeria. Sesampai di Akademi, Diablo disambut kepala sekolah Akademi Investigasi Sihir dan Sains. Kepala sekolah itu berkata, Nama saya Godama Silver, saya bertanggung jawab atas Akademi ini. Ada kepentingan apa? Tuan Diablo datang kemari. Diablo pun tersenyum, dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime. Terima kasih telah menonton!